Insya Allah itu dengan 2 kg sama dengan pengganti kompos 10 ton Berarti 1 kg pada khusus tanaman padi Nah kita melihat disini adalah salah satu persiapan untuk pengolahan tanah Ini cukup dengan 2 kg disemprotkan 5 hari sebelum tanam sampai 1 minggu sebelum tanam Untuk memilih bibir maka kita lakukan dengan perendaman Perendaman ini kita lakukan dengan cara yaitu diterendam pada air garam Jadi yang hampa atau yang tidak ada yang tidak bisa tumbuh kita sudah bisa nentukan disini Jadi yang hampa kita buang jadi air diberikan dengan air garam Apabila sudah telur terapung telur bebek atau telur ayam sudah terapung Maka berarti itulah tempat sudah bisa kita pisahkan mana yang bernas Mana yang bisa tumbuh dan mana yang tidak baru kita pindahkan ke wadah yang lain Habis itu kita rendam kembali Nah ini sedang membuang air Sudah dia buang yang sudah dicuci Dicuci dengan air tawar biasa Habis itu baru kita masukkan lagi untuk perendaman selanjutnya Baru direndam sampai 24 jam Kita bisa melihat ini sampai dengan kita berikan Nah ini kita kelihatannya dikasih 4 sendok Jadi itu tidak jadi problem hanya kos Bagaimana dengan penebaran benihnya tadi Tadi sudah dibersihkan ini adalah tempat penebaran benih Dan setelah ini umur 1 minggu atau 10 hari setelah benih ditebar Maka disemprot Disemprot lah bibit ini Disemprot bibit ini agar dapat tumbuh dengan segera Disemprot supaya umur 15 hari Itu bisa dipindahkan bibitnya Itu 30 x 30 Tapi yang terbaik disini saya berikan bahwa Sebagusnya umur Jarak tanam 27 x 27 Itu yang bagus Benih yang digunakan Jumlahnya Cuma 15 kg Itu cukup pak 1 hektare Yang biasa kita menanam selama ini 40 kg Nah bibit ditanam disini Bukan Bukan sampai 4 lembar 5 lembar Tapi cukup dengan 1 atau 2 Itu aja 1 atau 2 Jadi bagusnya Bagaimana yang terbagus Tanamlah 2 pak Cukup dengan 15 kg bibit Kemudian ini bagaimana cara pemupukan selanjutnya 1 minggu Setelah tanam Atau 10 hari Diadakan kembali Pemupukan dasar Pemupukan dasar Nah inilah cara mencampurnya Pemupukan dasarnya tadi Kuria 1 kg Atau NPK 1 kg Dicampur dengan agrodaik Cara penaburan Seperti biasa Jadi tidak ada teknologi Atau penyemprotan Dengan dosis 1 tengki Atau 15 liter air Dengan menggunakan 5 sendok Atau 100 gram Nah itulah pacaran penggunaan Inilah kita pada umur 30 hari Ini disemprot lagi Sedangkan apa yang saya sampaikan terdahulu Kuria Per Tengki Dicampur juga agrodaik 5 sendok Ditambah dengan 1.4 kg Kuria Pada umur 30 hari Ya itu lumpurnya Banyak ya Jadi akan kita hitung Jumlah anakannya Habis ini Untuk Pak Janur Sama Pak Yusuf Yang akan Menghitungnya Gimana Pak Kita coba hitung Nah ini Pak Yusuf yang menghitung Jumlah anakannya 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 11 11 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 17 16 17 18 25 26 27 28 28 29 29 30 30 31 30 31 32 32 32 33 33 tiga ada 38 umur berapa hari ini umur 40 hari ya keras lagi selalu itu Pak jumlah anakannya Pak nah inilah kita bisa melihat bersama-sama bagaimana dengan ini kehadiran Bapak Winarno Tohir Ketua KTNA Nasional bersama dengan Ketua Ika Maja Ikatan Alumi Jepang adalah Bapak Isan bersama Direktur Utama PT. Dari Duta Utama Bapak Doktor Taklang Syed dan ini di sini Anda juga dilakukan dengan ekspose nasional Insinyur Winarno Tohir Ketua KTNA Nasional Panen Raya bersama dengan Pak Pak Adi Santono beliau adalah Bantan Menteri Koperasi dan juga beliau adalah Ketua Dekopin seluruh Indonesia didampingi oleh Ibu Kepala Dinas Pertanian tingkat satu Provinsi Banten ini yang baju hitam baju pakai tiket hitam dengan kalungnya buah kalungnya yang besar Pegilbang itu adalah Ibu Kepala Dinas tingkat satu Provinsi Banten ini dengan Bapak Adi Sasono yang sangat tertarik dengan sistem pola seri sistem pola seri yang digunakan tanpa menggunakan kompos di di sini juga bertanya yang habis-habisan karena kita di sini pada musim tanam yang akan datang ini atau pada bulan 12 ini sudah siap dengan 10.000 hektare untuk membina petani dengan penanaman 10.000 hektare di Kabupaten Banteng di provinsi Banten di Kabupaten dengan sistem pola seri dan menggunakan salah satunya bibit hibrida ada juga ya bukan nah inilah salah satu ini agrodare dengan dengan MPK jadi dapat teori hanya agrodare dengan MPK 150 kg dengan bibit varitas siheram dan cigelis cigelis memakai dengan bibit cigelis kita bisa lihat hasilnya ya kepadatannya jadi dari atas tidak ada yang kelihatan antara kalau kita memilihatkan hasil Pak Bapak Bapak Petani Bapak Ketua Kelompok Tani Bapak Ketua KTNA cukup kamu lihat dari jauh Pak bagaimana dengan pandangan dari atas sudah bisa mengetahui hasilnya ya saya tidak perlu menjelaskan hasilnya berapa tapi karena itu kan berbeda-beda di lapangan ya kita ini salah satu begitu jumlah anak kan jadi kita harus hitung anakannya barulah kita papa-bapa kira-kira bisa benar-benar yang ada di sini berapa hasilnya saya tidak bisa menjelaskan tapi ini adalah hasilnya bisa lihat bahwa anak kan disini mencapai dengan hitungan sampai dengan 50 ada yang empat jadi nggak boleh Pak ya mengatakan bahwa semua 50 itu bohong jadi istilahnya Pak saya disini hanya yang menyampaikan bahwa kalau menanam dengan pola SMP satu dua musim kemarau betul-betul kemarau di tanam di sasono yang langsung melihat bagaimana keadaan di lapangan tidak akan melihat hanya laporan-laporan karena disini dia ikat juga bagaimana kooperasi bisa bersebut bekerja sama dengan PT Dari Duta Utama cara pembinaan kepada petani jadi cara pembinaan bersama dengan itu diarahkan petani ini juga ada Pak ini anakannya bisa kita lihat dengan bukanya masih bisa dicambut dengan masih mudah dicambut satu orang dengan anak kami yang setiap besar kita bisa lihat berapa jadi Bapak udah bisa menerka kalau sudah sebuah cantik kita bisa melihat penghitungannya penghitungan anak-anak saya nggak usah menyebutnya tetapi Bapak bisa melihat bagaimana ini nah sedangkan ini tadinya ditanap cuma satu lomba sampai dua lomba jadi ada dua lomba ada yang satu tapi bisa anak-anak jadi kadang-kadang tidak bisa diterima Pak dengan anak-anak cuma dua puluh cuma dua lembar yang ditanam menghasilkan anak-anak 50 kadang-kadang tidak bisa diterima tetapi inilah yang terjadi kalau menggunakan dengan sistem pola eseri memang namun petani tidak gampang untuk diterimanya tetapi kita pelan-pelan menyampaikan akhirnya petani bisa akhirnya meningkatlah pendapatan petani itu sendiri nah karena yang menentukan disini pada dianakan coba berapa anak-anak disini ini ya ini pasti lebih sampai mendekati dengan 50 50 tadi ada yang 36 ini yang dengan tempat yang berbeda di sebelah menghasilkan dengan 50 anak-anak jadi inilah salah satu peningkatan yang satunya 36 tadi berarti tidak ada di bawah 30 jadi kalau kita bisa mengatakan berapa hasil hasil tongnya Bapak bisa melihat hasil di perubah lingka yang lalu itu adalah dengan hasil yang 9,1 tapi dari produsen tidak berani mengatakan sekian malah saya ditanya cukup mengatakan meningkat produksi dari kebiasaan selama ini karena kita sebagai produsen mah tidak bisa menentukan hasil karena bukan juga semata-mata pupuk daripada penghasilan atau peningkatan produksi tapi ada beberapa bibit juga menentukan dan coba Bapak bisa lihat satu pohon ditanam dua lembar hasilnya kayak begini Bapak bisa lihat secara jelas hanya satu dua lembarnya ditanam bisa menjadikan begini nah tergantung kembali juga daripada petan itu sendiri memelihara sawahnya jadi akhirnya bisa cuma satu muslim menjadi dua muslim ini salah satunya tersuburan tanah padalahan yang memakai pupuk agrodahir nah ini terjadi di provinsi Banten masih dalam, masih berlumur yang berarti mengembalikan unsur hara tanah ya yang selama ini terima kasih